Sudah disampaikan oleh saya dan Mas Alfian atau masih belum memahami. Dan yang kegiatan yang kedua itu adalah bedah film. Bedah film itu kemarin kita sudah membahas terkait Laskar Pelangi. Biar suasananya lebih mendukung, saya sambil lalu mohon izin Pak Jay. Saya mau putarkan sedikit iringan musik sambil saya menjelaskan ulang terkait apa itu keraton pajagalan dan hasil dari bedah film Laskar Pelangi. Pada kesempatan pertama yaitu pada tanggal 25 September tahun 2021. Lagunya nggak masuk Ibu? Iya Pak. Coba Ibu saya screen. Masuk Pak. Melalui saya screen apa mau digimanakan Ibu? Lagunya ada di suaranya? Terdengar namun remang-rembang Ibu. Iya memang. Atau tanpa lagu aja nggak apa-apa ya? Tanpa lagu aja nggak apa-apa ya? Tanpa lagu aja ya? Boleh, boleh. Iya. Berarti saya muter lagu dari tadi nggak anu ya? Tapi di saya jelas ini. Terdengar namun remang-remang. Oh gitu. Kalau dikerasin, mungkin. Coba saya keraskan volumenya ya. Silahkan Ibu. Jelas? Jelas Ibu. Bersilakan Ibu. Jelas iso. Jelas inek. Jelasulu akan me questocup. So ada HI ya. Yến en vibration novamente ya κά Ke nuke yang dulu nggak bien apa-apa ya? Tufkan ujumimuk. Jelas inyएpidisi. Jelasin Cache. Jelasin Cache. Jelasin Cache. Coba saya coba dibunyikan di HP barangkali bisa Sudah terdengar Ibu Terdengarannya? Iya, langsung ke mata Oh iya, oke Jadi pada tanggal 25 September lalu Kita sudah melakukan kegiatan yaitu kunjungan ke Raton Pajagalan Apa yang kita peroleh dari kunjungan itu Kita memperoleh sebuah cerita Bahwa pada zaman dahulu Pada tahun 1781 Tepatnya Pada panembahan Somala Penguasa Sumenep yang ke-31 Berdirilah keraton yang namanya Keraton Sungenep Jadi teman-teman keraton, nama keratannya itu adalah Keraton Sungenep Nah Pada bangunan keraton itu Terdiri dari Gedung Negeri Pengadilan Keraton Pak Seban Dan beberapa bangunan pribadi Milik keluarga keraton Keraton itu Bangunannya terdiri dari Pintu masuk keraton Yang dibangun oleh pemerintah Belanda Masuk ya musiknya ya Yang dibangun oleh pemerintah Belanda Yang terdiri dari Penjagaan beberapa Kurcaji yang ada Di keraton tersebut Nah Pada masa pemerintahan Sultan Abdur Rahman Pak Seban Atau Pendopo Agung ini Digunakan sebagai tempat sidang yang dipimpin oleh Sang Adipati Nah Pak Seban itu Sekarang dialih fungsikan teman-teman Keraton Sumenep itu yang Lebih khas disebut sebagai keraton pajagalan Itu merupakan bangunan yang sangat istimewa Yang didirikan di Kabupaten Sumenep Posisinya Berada Pada Sebelah alun-alun dan Masjid Jami Kabupaten Sumenep Teman-teman kemarin sudah melihat melalui Live streaming Bahwa Dari pintu gerbang itu Ada yang Pintu masuk itu Ada Kita temui atau kita jumpai Beberapa Kereta kencana Kerajaan pada zaman dahulu Kereta kencana yang sangat unik itu Di dalam Bangunan Pendopo ini Digunakan Untuk kegiatan-kegiatan Pada zaman Kerajaan dahulu Nah Bangunan Pendopo ini Kita lihat dari Struktur bangunan yang Bernuansa dari Ketiga kebudayaan Teman-teman Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Alfian beberapa waktu lalu Ada Budaya Cina Ada Budaya Jawa Dan ada Budaya Madura Jadi Kebudayaan Yang ada Pada bangunan Pendopo tersebut Itu Terdiri dari Tiga Bangunan Maaf Tiga budaya Yaitu Budaya Cina Budaya Jawa Kuno Dan Budaya Madura Nah Setelah kita kemarin Berada pada Pendopo Kita lihat Jalan-jalan Ke Pendopo Setelah itu Kita sama Mas Alfian Kemarin Diajak Ke arah Taman Sareh Apa itu Taman Sareh Taman Sareh Itu Adalah Tempat Pemandian Yang digunakan Pada masa Dahulu Yang Dipercaya Memiliki Kasiat-kasiat Tertentu Jadi Taman Sareh Itu Ada Tiga Tempat Pemandian Teman-teman Seperti yang Sudah disampaikan Beberapa Waktu lalu Pemandian Itu Yang Yang pertama Memiliki Makna Menggunakan Air Bahwa Seseorang Yang Menggunakan Air Pada Bak pertama Atau Kolam Pertama Itu Dipercaya Akan Awet muda Dan Mendapatkan Jodoh Sementara Pemandian Kedua Itu Dipercaya Memiliki Makna Sisi Rejeki Yang Lancar Dan Juga Kenaikan Pangkat Jabatan Jadi Kalau Misalkan Orang-orang Ingin Rejikinya Lancar Ingin Naik Jabatan Itu Mereka Mandi Pada Kolam Yang Kedua Nah Sedangkan Kolam Yang Ketiga Itu Adalah Memiliki Makna Meningkatkan Ketakwaan Jadi Kalau Orang-orang Ingin Bertakwa Kepada Tuhan Lebih Mendekatkan Diri Itu Orang-orang Lebih Cenderung Pada Memasuki Kolam Yang Ketiga Letaknya Itu Kemarin Di Belakang Teman-teman Kita Lurus Itu Yang Paling Pinggir Yang Paling Akhir Nah Pemandian Putri Taman Sarai Itu Sampai Saat Ini Masih Ada Airnya Teman-teman Kemarin Sudah Kita Kesana Kita Lakukan Live Streaming Kita Jumpai Kolam Itu Tidak Kering Ada Airnya Karena Apa Karena Sampai Pada Saat Ini Taman Sarai Itu Masih Dianggap Kepercayaannya Memiliki Keuntungan Keuntungan Yang Sudah Sampaikan Di atas Tadi Teman-teman Terus Setelah Kita Masuk Ke Taman Sarai Kita Keluar Sebetulnya Kemarin Itu Ada Ruangan Yang Sangat Istimewa Yang Digunakan Untuk Istirahat Atau Untuk Tidur Para Raja Akan Tetapi Kemarin Kita Tidak Diizinkan Untuk Masuk Terlalu Dalam Karena Mungkin Karena Kondisi Kita Saat Ini Terus Memasuki Level Baru Keraton Jadi Belum Memiliki Persiapan Untuk Membuka Kembali Sampai Kedalam Di Dalam Ruangan Yang Lebih Dalam Itu Ada Yang Namanya Tempat Peristirahat Atau Tempat Istirahat Para Raja Itu Dikunci Rapat Tidak Ada Yang Boleh Masuk Karena Apa Karena Itu Dijaga Kerasiaannya Kalau Misalkan Keraton Sudah Dibuka Secara Umum Mungkin Teman Teman Hanya Bisa Melihat Melalui Jendela Saja Nah Di Dalam Kamar Itu Kita Bisa Melihat Sebuah Tempat Tidur Yang Sangat Mewah Sekali Yang Diapit Oleh Dua Lemari Dari Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Lemari Itu Bangunan Ukirannya Sangat Luar Biasa Ukiran Madura Teman Teman Keraton Semenep Itu Menyimpan Prasesti Yang Berupa Wasiat Panembahan Somala Isi Prasesti Ini Menjelaskan Tentang Kompleks Bangunan Yang Dibangun Di Atas Tanah Wakaf Artinya Tanah Wakaf Itu Adalah Tanah Serta Bangunan Keraton Tidak Dapat Dirusa Semenep Sebelum Kita Masjid Agung Kita Menyebrang Sebentar Kita Menuju Ke Alun Alun Kabupaten Semenep Alun Alun Itu Teman Teman Merupakan Pusatnya Warga Warga Semenep Untuk Berekreasi Melakbat Aktifitas Dan Sebagainya Kemarin Kita Jumpai Itu Sangat Sepi Sekali Karena Mungkin Kondisi Yang Masih Belum Stabil Akhirnya Pengaman Polisi Masih Belum Membuka Secara Maksimal Alun Alun Yang Ada Di Kabupaten Semenep Sebetulnya Kemarin Kalau Weekend Itu Kan Kita Ke Kabupaten Semenep Itu Kan Hari Sabtu Biasanya Kalau Weekend Hari Sabtu Malam Minggu Sabtu Pagi Banyak Pengunjung Teman Teman Di Masjid Pun Juga Rame Para Penjual Anak-anak Bermain Mungkin Anak-anak Olahraga Setelah Kita Ke Alun-Alun Lalu Kita Ke Masjid Agung Nah Di Dalam Masjid Agung Oh Maaf Sebelumnya Sebelum Kita Masuk Ke Masjid Agung Kita Melihat Sebuah Bangunan Kapura Besar Itu Yang Memiliki Memiliki Warna Ciri Kas Yaitu Kuning Dan Putih Masjid Agung Ini Dibangun Oleh Pemerintahan Panembahan Somala Pada Penguasa Negeri Songenap 31 Tahun Yang Lalu Dibangun Maaf Pada 31 Tahun Sebelum Masjid Dibangun Pada Bersebelahan Kompleks Keraton Sumenap Jadi Antara Cara Antara Keraton Dengan Masjid Itu Kemarin Lebih Kurang 100 Sampai 200 Meter Tidak Sampai Seperti Lebih Kurang 100 Meter Nah Pembangunan Masjid Jame Sumenap Ini Dimulai Pada Tahun 1779 Dan Selesai Tahun 1781 Masei Berdiri Menghadap Ke Alun-alun Teman-teman Jadi Menghadap Ke Timur Masjid Agung Sumenap Ini Menjadi Salah Satu Penanda Bahwa Memiliki Corak Atau Kiri Khas Kebudayaan Sumenap Jadi Sumenap Itu Tidak Hanya Memiliki Keraton Yang Memiliki Corak Atau Kiri Khas Akan Tetapi Masjid Agung Juga Demikian Masjid Ini Dilengkapi Dengan Minaret Yang Desain Akstiturnya Terpengaruh Kebudayaan Portugis Di Kanan Kiri Pagar Utama Masjid Itu Ada Bangunan Berbentuk Subah Nah Kemarin Sudah Dijelaskan Oleh Mas Alfian Bahwa Ada Musola Kecil Sebelum Ada Masjid Yang Megah Sekali Itu Ada Musola Kecil Karena Sebelum Adanya Pembangunan Masjid Itu Dulu Ada Musola Yang Sangat Bersejarah Mengingat Penduduk Kabupaten Sumeneb Yang Semakin Banyak Maka Dibangunlah Masjid Agung Yang Luar Biasa Megahnya Teman Teman Nah Masjid Agung Itu Memiliki Makna Atau Arti Di Halaman Masjid Agung Itu Ada Tulisan Kemarin Kita Lupa Untuk Menyampaikan Lupa Untuk Memberitahu Di Halaman Masjid Agung Itu Ada Tulisan Yang Berbahasa Madura Artinya Sabu Dan Juga Ada Pohon Tanjung Teman Teman Nah Sabu Sabu Itu Memiliki Arti Kata Dua Kata Yang Yang Dipecah Sa Dan Bu Sa Itu Maksudnya Adalah Sholat Dan Bu Itu Adalah Cek Bu Ambu Jadi Sabu Sabu Itu Singkatan Teman Teman Nah Kalau Dirangkai Sabu Itu Kalau Di Di Perpanjang Artinya Salat Cek Bu Ambu Artinya Salat Cek Bu Ambu Itu Bahasa Indonesia Misalnya Salat Lima Waktu Itu Jangan Ditinggalkan Bu Ambu Itu Jangan Berhenti Jadi Ketika Datanglah Adhan Waktu Sholat Itu Jangan Pernah Sekali-kali Meninggalkan Sholat Jadi Masjid Itu Memiliki Semboyan Nah Setelah Kita Melakukan Kegiatan Pada Tanggal 25 September 2021 Kegiatan Kedua Itu Kita Melakukan Yang Namanya Bedah Buku Judul Bedah Judul Bedah Bedah Judul Bedah Film Itu Kemarin Kita Mengambil Cerita Yang Berjudul Laskar Pelangi Nah Laskar Pelangi Itu Memiliki Sebuah Cerita Pendidikan Yang Sangat Luar Biasa Teman-teman Seperti Yang Sudah Teman-teman Tonton Teman-teman Lihat Laskar Pelangi Ini Bercerita Tentang Perjalanan Hidup Seseorang Atau Beberapa Orang Yang Awalnya Itu Menceritakan Ikal Ikal Itu Adalah Seorang Anak Desa Belitung Yang Semangat Belajarnya Sangat Luar Biasa Meskipun Kondisi Sekolahnya Itu Sangat Sederhana Sekali Apalagi Sekolah Muhammad Dia Itu Kemarin Terancam Hampir Ditutup Oleh Pemerintah Karena Apa Karena Pendirian Sekolah Itu Menurut Pemerintah Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah Bahwa Minimal Ada Sepuluh Murid Atau Sepuluh Siswa Yang Bisa Bersekolah Disitu Bisa Menuntut Ilmu Disitu Baru Sekolahan Itu Bisa Dikatakan Dibuka Akan Tetapi Kemarin Sekolah Muhammad Dia Itu Menjelaskan Bahwa Terdapat Sembilan Siswa Dan Kurang Satu Siswa Saja Serta SD Muhammad Dia Itu Nyaris Ditutup Teman Teman Nah Pada Saat Itu Setelah Nasib Sekolah Selamat Dengan Hadirnya Tambahan Satu Mahasiswa Maaf Satu Siswa Yang Bernama Harun Akhirnya Ibu Muslimah Ibu Guru Kemarin Dengan Keikhlasan Hatinya Mendidik Dari Setelah Setelah Ada Sepuluh Ada Tambahan Satu Lagi Nah Itu Ibu Muslimah Dengan Kebesaran Hatinya Mendidik Muridnya Ada Sebelah Siswa Dengan Segala Keterbatasan Dan Dengan Julukan Anak-anak Laskar Pelangi Seperti Sinopsis Sinopsis Yang Teman-teman Lihat Kemarin Bahwa Sekolah Itu Kondisinya Sangat Sederhana Luar biasa Mulai Mulai Dari Mejanya Mulai Dari Kelasnya Apabila Hujan Banjir Dan Lain Sebagainya Nah Pada Tidak Tidak Memiliki Biaya Untuk Mendaftar Dan Sebagainya Akan Tetapi Mereka Mampu Memanfaatkan Daun-daun Yang Disulut Menjadi Kostum Dan Berhasil Memenangkan Perlombaan Itu Jadi Anak-anak Melakukan Lomba Karnaval Itu Kostumnya Adalah Kostum Daun Teman-teman Dan Alhamdulillah Dengan Kostum Daun Yang Mereka Gunakan SD Muhammad Diyah Itu Berhasil Memenangkan Perlombaan Tersebut Nah Setelah Memenangkan Perlombaan Karnaval Anak-anak Laskar Pelangi Itu Tidak Sampai Disitu Teman-teman Prestasinya Karena Ada Lintang Ika Dan Sahara Berhasil Mengikuti Lomba Cedah Cermat Bumus Rimah Mampu Membuktikan Bahwa Dengan Keterbatasan Dia Mampu Mendidik Anak-anak Miskin Menjadi Siswa Yang Berprestasi Di Tengah Rasa Yang Sangat Bahagia Menyelimuti Mereka Akan Tetapi Siswa Atau Murid Yang Bernama Lintang Itu Harus Kehilangan Orang Tuanya Nah Ayahnya Lintang Itu Meninggal Teman-teman Karena Lintang Itu Adalah Tulang Punggung Keluarga Akhirnya Lintang Itu Berhenti Atau Putus Sekolah Dengan Demikian Lintang Yang Berhenti Sekolah Atau Putus Sekolah Itu Membuat Sekolah SD Muhammadiyah Itu Kehilangan Satu Siswa Yang Berprestasi Sekolah Muhammadiyah Itu Pada Awal Tahun 90-an Itu Akhirnya Ditutup Karena Sama Sekali Sudah Tidak Bisa Membiayai Diri Sendiri Akhirnya Kedua Guru Itu Bisa Berbangga Karena Di Antara Sebelas Orang Anggota Laskar Pelangi Itu Kebanyakan Ada yang Berhasil Ada yang Menjadi Wakil Rakyat Ada yang Menjadi Research And Development Ada yang Bekerja Di Perusahaan Multinasional Jadi Dengan Adanya Sekolah Muhammadiyah Ibu Muslimah Beserta Guru-guru Yang Lainnya Itu Berhasil Mendidik Muridnya Menjadi Orang Yang Sukses Atau Orang Yang Berguna Itulah Kedua Materi Yang Kita Ambil Benang Merahnya Yang Pertama Kunjungan Keraton Pajagalan Dan Yang Kedua Adalah Bedah Film Laskar Pelangi Mungkin Ada Teman-teman Yang Harus Disampaikan Apa Hikmah Yang Diambil Dari Kedua Kegiatan Tersebut Apa Pelajaran Yang Diperoleh Dari Kedua Kegiatan Tersebut Monggo Silahkan Atau Mungkin Mas Alfian Ada Tambahan Dari Kedua Kegiatan Tersebut Izin Ngasih Tambahan Ibu Ya Monggo Silahkan Dari Adanya Kegiatan Itu Dimana Kita Bisa Mengetahui Yang Pertama Kegiatan Pertama Itu Tentang Sejarah Adanya Kerajaan Di Pulau Madura Khususnya Daerah Timur Pulau Madura Yaitu Kabupaten Sumeneb Kita Dari Kegiatan Pertama Bisa Memetik Akan Pentingnya Sejarah Dimana Cikal Bakal Dari Kabupaten Sumeneb Itu Terletak Pada Keraton Yang Sudah Dididikan Oleh Para Leluhur Oleh Para Pendiri Kita Oleh Para Raja Raja Yang Pernah Mengasai Di Pulau Madura Pada Kegiatan Kedua Kita Juga Bisa Memetik Akan Pentingnya Pendidikan Meskipun Keterbatasan Yang Kita Miliki Kita Sebagai Mahasiswa Patutnya Bersyukur Teman-teman Kenapa Demikian Coba Kita Tengok Sebentar Apa Namanya Teman-teman Kita Di luar sana Yang Ingin Sekali Merasakan Nimatnya Bangku Kuliah Nimatnya Belajar Nimatnya Kita Bertanda Gurau Sama Teman Nimatnya Proses Banyak Sekali Yang Menginginkan Berada Di Bangku Kuliah Teman-teman Oleh Karenanya Ayo Teman-teman Dengan Segala Kemampuan Yang Kita Punya Segala Prestasi Yang Kita Punya Ayo Kita Sama-sama Wujudkan Mimpi Mimpi Yang Di luar sana Banyak Masih Menginginkan Untuk Duduk Di bangku Kuliah Teman-teman Mungkin Itu saja Ibu dari Saya Ayo Teman-teman Yang Lain Mau Izin Ibu Ada Rage Hand Dari Mas Andi Mohd Sefa Dipersilahkan Mas Iya Terima kasih Ibu Dan Mas Alfian Saya Ingin Menambahkan Sedikit Mengenai Rendungan Tentang Materi Di Keraton Dan Masjid Agung Di Kabupaten Semana Madura Jadi Hal Yang bisa kita Ambil Dari Arsitektur Yang terdapat Di kedua Bangunan tersebut Adalah Bagaimana Kebiasaan Atau Keterbukaan Orang-orang Di Kabupaten Madura Atau Orang-orang Madura Terhadap Budaya-budaya Asing Yang ikut Meng-influence Bagaimana Bangunan-bangunan Mereka Didirikan Contohnya Seperti Ukiran bunga Di Pendopo Kembangunan Pendopo Yang Kalau tidak salah Berkaca Dari Budaya Cina Dan juga Kalau tidak salah Terdapat Artefak Berupa Pedang Dari Arab Dan Cina Di Bangunan Masjid Agung Yang mencerminkan Bahwa Keterbukaan Keterbukaan Bagi budaya-budaya Selagi budaya-budaya Asing tersebut Tidak merugikan Masyarakat Setempat Mungkin itu Tambahan dari saya Terima kasih Berarti Muhammad Muhammad Sefa ini Betul-betul Menguasai Tentang Yang Beberapa Waktu Lalu Kita Sampaikan Bersama Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Sejauh Ini Berkontribusi Aktif Dalam Kegiatan Ini Ya Emang Banyak Banyak Kekurangan Dari kita Tapi kita Selalu Usaha Teman-teman Untuk Ngasih Yang Terbaik Dari Yang Terbaik Teman-teman Begitu Dan Untuk Next Time Karena Kita Sudah Bisa Tetap Muka Nantinya Nantinya Kita Akan Di Material Reflexi Kedepan Bukan Hanya Perunungan Teman-teman Namun Kita Bikin Enjoy Karena Teman-teman Datang ke Madura Ini Untuk Bersenang-senang Begitu Nah Kita Jadi Bikin Enjoy Meskipun Di sisi Lain Teman-teman Masih Banyak Tugas Yang Harus Diselesaikan Tapi Di sisi Lainnya Teman-teman Datang ke Madura Ini Teman-teman Itu Kita Bikin Enjoy Dengan Segala Gundah Yang Teman-teman Rasakan Kita disini Bikin Enjoy Begitu Teman-teman Dari dua Kegiatan Yang Sudah Berlalu Masih Banyak Hal-hal Yang Belum Tersampaikan Teman-teman Karena Keterbatasan Dari Waktu Dan jarak Sehingga Kita Hanya Bisa Memberikan Materi Yang Menurut kami Masih kurang Teman-teman Begitu Tapi Kita Semaksimal Mungkin Bakal Ngasih Teman-teman Hal Yang Terindah Karena Dimana Slogan Dari Bertukar Mahasiswa Itu Bertukar Sementara Bermakna Selamanya Begitu Teman-teman Dan Jangan Khawatir Teman-teman Teman-teman Di Madura Bakal Ngerasain Bedanya Dengan Pulau-pulau Yang lain Nah Perbedaan itu Nanti kita Bisa Rasakan Bersama Ketika Sudah Berada Di Pulau Madura Teman-teman Khususnya Di Universitas Madura Dan Selamat Bagi teman-teman Yang sudah Akan Berangkat Pada hari Sabtu ini Dan akan Dan kami Tunggu Kedatangan Teman-teman Yang Baj Pertama Dan Baj Kedua Begitu Mungkin itu saja Dari saya Ibu Untuk Teman-teman Yang lain Apa Yang sudah Diambil Atau Hikmah Apa Pelajaran Apa Silahkan Mas Al-Fatah Al-Fatah Iya Ibu Munggo Bismillah Jelas Jelas Oke Jelas Mas Silahkan Mas Fata Setelah itu Mas Febrian Ya Saya Singkat Saya ingin Membaru Anggapan Terkait Pada Mas Ketua Yang saya Tangkap Dari Ketua Hal Mirsnya Sebenarnya Saya tidak Langsung Ketua Terjakan Bahwa Memang Pendidikan Indonesia Terlalu Merata Nah Yang Sebenarnya Jadi Bahan Renungan Kita Sebagai Mas Sesua Bagaimana Nantinya Kita Kalau Memang Menjadi Orang Besar Sebagainya Jadi Aparat Pemerintahan Bagaimana Kita Menubah Sistem Pendidikan Kita Karena Dari Zaman Julu Sampai Sekarang Pendidikan Ini Saya rasa Memang Masih Sangat Terkait Sistemnya Mungkin Baru-baru Ini Ada Perubahan Dari Pendidikan Terkait Penulangan Dan lain Sebagainya Saya rasa Saya rasa Satu Metode Bagaimana Pendidikan Bisa Disamaratakan Tetapi Masalah Infrastruktur Saya rasa Masih Jauh Dan Di Film Ini Kita Perlihatkan Bagaimana Pergodaan Pendidikan Kita Sangat Jauh Tidak Merata Ini Salah Menjadi Bahan Yang Perlu Kita Renungi Sama-sama Sebagai Mahasiswa Kalau Bagaimana Kita Lagi Jadi Mahasiswa Sekarang Bagaimana Kita Coba Membuat Gerakan Gerakan Berarti Untuk Mengatasi Masalah Ini Untuk Pendidikan Indonesia Kedepannya Lebih baik Sekian Terima kasih Terima kasih Mas Terima kasih Mas Al-Fatah Rajak Sangat Luar biasa Sekali Teman-teman Ternyata Pelajaran Atau Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Kemarin Alhamdulillah Sudah Diterima Dengan Baik Oleh Teman-teman Selanjutnya Mas Febrian Monggo Di Unmode Dulu Mas Tidak Dengar Suaranya Oke Setelah Ini Nanti Mas Rifardo Ya Mas Febrian Masih Belum Mas Suaranya Mas Di Unmute Dulu Atau Bikin Di Pengaturan Bisa Diatur Rudum Mas Terima kasih Bersi Bersih 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 Atau Langsung Ke Mas Rifardo Sambil Lalu Nunggu Ini Ya Nunggu Mas Febrian Silahkan Mas Rifardo Ya Boleh Mas Mas Siapa Namanya Mas Febrian Sambil Buka Di HP Silahkan Mas Rifardo Sambil Nunggu Mas Febrian Monggo Terima kasih Sebelumnya nama saya Rifardo Muhammad Kriski Saya dari Institut Kalimantan Jadi dari Dua kegiatan kita Sebelumnya Yaitu Ada kunjungan Ke Kraton Sumenep Kraton Penjagalan Dan yang kedua Ada Buda film Film Laskar Pelangi Yang saya Dapatkan Dari Yang pertama Yaitu adalah Kunjungan Disini kita Jadi tahu Kalau misalkan Indonesia ini Sangat beragam Banget Untuk Budaya-budayanya Apalagi yang ada Di Madura Itu Tadi Ada Kraton Penjagalan Sudah Kita kunjungi Kemarin Walaupun Secara online Yang saya Dapatkan Kita sebagai Mahasiswa Sebagai penerus Bangsa Sebisa mungkin Kita Menjaga Apa yang Sudah ada Apa yang Sudah diwariskan Dari Luhur kita Hingga saat ini Sebisa mungkin Kita jaga terus Sehingga nanti Kedepannya Penerus kita Anak cucu kita Dapat Merasakan Juga Dapat Menikmati Juga Untuk Warisan Yang sudah Ada Lalu Untuk Yang kegiatan Kedua Yaitu adalah Kegiatan Bedah Film Naskar Pelani Disitu sangat Banyak Belajaran Yang bisa Dapatkan Dari Semangat Teman-teman Di Belitung Untuk Mendapatkan Pendidikan Walaupun Sangat Sulit Untuk Didapatkan Disana Karena Masyarakat Disana Kebanyakan Bekerja Sebagai Kuli Dan Mereka Berputir Kalau Pendidikan Tidak Penting Karena Ujung-ujung Ini Juga Bakal Jadi Kuli Masih Banyak Teman-teman Disana Yang Merasa Pendidikan Penting Karena Mereka Ingin Mengejar Pendidikan Yang Ada Yang Saya Dapatkan Disini Karena Kita Sebagai Mahasiswa Salah Satu Tri Yudharma Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Dari Kegiatan Ini Juga Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Ini Kita Juga Bisa Apa Salah Satunya Karena Pendidikan Kurang Rata Di Indonesia Dari Kegiatan Seperti Ini Kita Juga Bisa Melakukan Pertukaran Pendidikan Dimana Kita Tahu Pendidikan Di Madura Seperti Apa Dan Nantinya Kita Saat Kembali Ke Tempat Kita Masing-masing Kita Bisa Membagikan Kepada Teman-teman Kita Disana Dan Kepada Masyarakat Sekitar Salah Satu Juga Penting Sebagai Mahasiswa Itu sih Kalau dari Saya Terima Kasih Mantap Mas Sama-sama Mas Sangat Luar Biasa Mas Febrian Bagaimana Sudah Bisa Cek Apa Terdengar Ibu Oke Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Cuma Ingin Apa ya Sebenarnya Di Kejadian-kejadian Di keraton Semenep itu Sungguhlah Menarik Namun Saya Belum Terlalu Luas Untuk Menemukan Pelajaran-pelajaran Di SD Tentang Keraton Semenep Ini Padahal Ketika Keraton Semenep Ini Diangkat Ceritanya Itu Bisa Memberikan Kita Wawasan-wawasan Lebih Luas Lagi Terutama Untuk Anak SD Kita Saja Bisa Melihat Dari Cerita Yang Ada Di Keraton Semenep Ini Bahwa Adanya Banyak Unsur Faktor Atau Budaya Yang Ada Di Sana Nah Sayangnya Kejadian-kejadian Ini Tidaklah Dituangkan Dalam Buku SD Yang Banyak Di Buku SD Adalah Dari Kerajaan-kerajaan Yang Lainnya Nah Ini Sungguh Sangat Disayangkan Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Tentang Film Laskar Pelangi Film Laskar Pelangi Menurut saya Mengenai pendidikan Yang ada di Indonesia Dan Film Laskar Pelangi Tersebut Itu kan Terjadi Di Tahun Sekitar Tahun 70 Kondisinya Dan Di Tahun 70 Itu Memang Keadaan-keadaannya Memang Terbatas Pendidikan Di Indonesia Namun Dengan Semangat-semangat Anak Laskar Pelangi Mereka Sangatlah Bersemangat Sangat Ambusias Dengan Yang namanya Ilmu Karena Betul yang dikatakan oleh Mas Vivaldo Tadi Bahwa Untuk mendapatkan Pendidikan Di tahun-tahun Untuk bersekolah Saja Itu Pertama Sangatlah sulit Dengan Faktor-faktor Yang ada Dengan Kondisi orang tuanya Yang menjadi Buruh Terus itu Kondisi lingkungan Yang disana Yang kurang mendukung Namun Dengan Semangat-semangatnya Anak Laskar Pelangi Mereka Ingin Bersekolah Ingin Mendapatkan Ilmu Yang cukup Dan yang layak Nah Ketika kita Melihat Di tahun 2021 ini Sepertinya Masih banyak Pendidikan-pendidikan Yang terjadi Di tahun 70 Yang dilakukan Oleh Laskar Pelangi Saya pernah Ke Daerah Kalimantan Selatan Cukup Di Daerah Pedalaman Dan Persis Seperti Yang digambarkan Oleh Film Laskar Pelangi Tahun 70 Dan itu Terjadi Di 2021 Yang dimana Teknologi itu Sudah maju Nah Saya Mencoba Untuk mencari Tahu Kenapa sih Hal ini Masih Dapat terjadi Di 2021 Yang pertama Adalah Faktor Geografis Di Indonesia Kita tidak Bisa Menyamakan Faktor Geografis Yang ada Di Kawasan Timur Indonesia Dengan Kawasan Tengah Ataupun Barat Di Indonesia Nah Dimana Faktor Di Kawasan Tengah Indonesia Kawasan Timur Indonesia Ini Memiliki Geografis Yang Cukup Berbeda Dengan Kawasan Barat Nah Kalau Di Kawasan Barat Itu DWIB Tentunya Memiliki Akses Yang cukup Mudah Dengan Pemerintah Pemerintah Yang ada Di Pusat Namun Kita Bisa Menemukan Kejadian-kejadian Yang Apa ya Sulit Untuk Diakses Di Daerah Kalau Tidak Salah Itu Di Jawa Barat Masih Ada Sekolah-sekolah Yang Masih Susah Diakses Padahal Di Daerah Jawa Barat Pun Itu Kan Seharusnya Sudah Dekat Dengan Ibu Kota Negara Tapi Masih Ada Yang Seperti Itu Nah Ini Bisa Saja Menjadi Faktor Geografis Indonesia Bisa Saja Menjadi Faktor Dari Pemerintahan Yang ada Indonesia Atau Sistem Yang ada Indonesia Atau Masih Bagaimana Kita Tahu Sistem Yang ada Indonesia Nah Mungkin Kita Sebagai Mahasiswa Mempunyai Peran Aktif Untuk Memberikan Kontribusi Kita Terhadap Pendidikan Pendidikan Yang Lebih Layak Di Indonesia Saya Lihat Di Indonesia Itu Banyak Sekolah SD Namun Sekolah SD Haruslah Terus Selalu Diawasi Karena Dari SD Banyak Pemimpin Pemimpin Besar Bermunculan Karena Tidak Mungkin Pemimpin Pemimpin Besar Langsung SMP Langsung SMA Jadi Dia Melalui SD Dulu Jadi Menurut Saya SD SD Itu Haruslah Selalu Diberikan Apa Ya Kita Sebagai Masjid Kontribusi Ibaratnya Pendidikan Pendidikan Nah Mungkin Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Apa Ya Triggernya Atas Filmnya Kemarin Itu Sedikit Membuka Apa Ya Wawasan Saya Untuk Memberikan Kontribusi Pendidikan Indonesia Terima Kasih Itu Saja Terima Kasih Mas Siapa tadi Mas Fabian Ya Luar Biasa Sekali Masukkan Masukkan Kontribusi Serta Pelajaran Yang Sudah Diperoleh Dua Kali Pertemuan Kemarin Itu Teman-teman Yang Lain Mungkin Ada Yang Mas Muhammad Yusuf Mas Mas Muhammad Yusuf Yang Perempuan Mungkin Mbak Basaria Saya izin Menambahkan Sedikit Sebelumnya Terima kasih Kesempatannya Tadi Telah Banyak Dipaparkan Sama Teman-teman Bahkan Lengkapnya Tadi Sudah Dipaparkan Oleh Fabrian Dan Saya Sedikit Menambahkan Bahwa Jangan Kebudayaan Yang dimiliki Jangan Cuma Dijaga Tapi Juga Harus Dipelajari Mungkin Sedikit Dari Saya Oke Jadi Mungkin Nanti Teman-teman Kalau Misalkan Teman-teman Berada Di Pulau Madura Terus Ada Sisa Waktu Luang Kita Berangkat Ke Semenep Ya Teman-teman Ya Untuk Melihat Secara Nyata Bagaimana Keindahan Keraton Kabupaten Kabupaten Semenep Tersebut Perkiraan Kalau Ada Waktu Kira-kira Akhir Desember Atau Awal Januari Kita Awal Januari Kalau Tidak Keliru Kita Memasuki UAS Ya Pak Jaya Ya Kalau Minggu Kedua Kayaknya Minggu Kedua Nah Kegiatan Modul Nusantara Ini Insyaallah Berakhir Pada Minggu Kedua Di Bulan Desember Karena Kemarin Setelah Kita Pertimbangkan Oleh Mentor Dan PIC Minggu Ketiga Itu Kita Memasuki Hari Raya Natal Jadi Kita Memberi Kesempatan Bagi Yang Merayakan Hari Raya Natal Tersebut Supaya Tidak Memiliki Tanggungan Kuliah Modul Nusantara Selanjutnya Mas Febrian Bismillah Oh Ya Ya Bisa Bisa Oke Berangkat Berangkat Saya kira Ini mau Menambahkan Lagi Teman-teman Yang lain Mungkin Ada Mbak Safira Mbak Fidia Yang Ini Mungkin Kameranya Mati Lagi Packing-packing Mbak Lufi Itu Siapa Yang Berangkat Mbak Fidia Mbak Fidia Kameranya Oh Pak Ini Mungkin Packing-packing Atau Beli Cemilan Mungkin Buat Di Perjalanan Ke Madura Ayo Yang Itu Mbak Fidia Itu Bersuara Ayo Mbak 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 Fidia Monggo Mati lagi Cukup Mungkin Teman-teman Kalau Tidak ada Yang Menambahkan Disini Sisi Sharing Sharing Teman-teman Jadi Enjoy Jadi Perenungan Itu Kita Merenungkan Hasil Materi Yang Kita Peroleh Beberapa Pertemuan Sebelumnya Kalau Tidak Ada Ini Saya Mau Menjelaskan Terkait Kegiatan Yang Keempat Teman-teman Yaitu Jatuh Pada Hari Sabtu Pada Tanggal 2 Oktober Nah Kegiatannya Itu adalah Kebinekaan Yang Bertemakan Pentas seni Dari Asal Daerah Jadi Tugasnya Teman-teman Itu Nge-vlog Nge-vlog Dulu Atau Bikin Video Terkait Pentas seni Jadi Teman-teman Memperagakan Teman-teman Memperagakan Bagaimana Atau Seperti apa Pentas seni Yang ada Di daerah Teman-teman Nah Setelah Teman-teman Bikin vlog Atau Bikin video Nanti Waktu Perkuliahan Hari Sabtu Itu Kita Presentasikan Jadi Teman-teman Mempresentasikan Hasil Video Yang Sudah Teman-teman Membuat Paham Ya Maksud Saya Paham Ya Maksud Saya Teman-teman Halo Paham Oke Oke Nah Setelah Teman-teman Membuat Video Atau Membuat Vlog Nanti Di-share Terus Setelah Itu Diceritakan Bagaimana Sejarahnya Misalkan Kalau Yang Dari Daerah Bali Daerah Bali Itu Misalkan Bikin Tari Bali Memperagakan Tari Bali Nah Nah Nanti Tari 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 Keca Contohnya Tari Keca Tari Keca Itu Nanti Teman-teman Memperagakan Bagaimana Gerak Gerak Geriknya Tari Tari Keca Itu Setelah Itu Waktu Perkuliahan Hari Sabtu Tanggal 2 Oktober Itu Nanti Teman-teman Share Hasil Video Teman-teman Lalu Teman-teman Ceritakan Bagaimana Sejarah Lahirnya Tari Keca Tersebut Itu Mengerti Ya Oke Nah Kalau Memang Tidak Ada Tambahan Untuk Hari Ini Kuliah Saya Akhiri Akan Tetapi Jangan Lupa Kewajiban Yang Ada Di Sepada Dikti Harus Dipenuhi Karena Apa Karena Nanti Itu Dicek Oleh Panitia Dan Pihak LPDB Teman-teman Jadi Kalau Menurut Keterangan Panitia Itu Nanti Kalau Sepada Dikti Itu Kalau Kosong Itu Uang Saku Teman-teman Itu Tidak Akan Keluar Maka Di Dalam Sepada Dikti Itu Ada Yang Namanya My Course My Course Itu Adalah Upload Bentuk Upload Tugas Dalam Bentuk PDF Itu Sudah Saya Share Kemarin Di Grup Ya Itu Harus Bentuk Kolom Seperti Itu Teman-teman Jadi Sesuai Contoh Nah Yang Kedua Adalah Di Asikmen Asikmen Itu Silahkan Mendeskripsikan Diketik Langsung Pada Kolom Yang Ada Di Asikmen Tersebut Mungkin Itu Kuliah Malam Ini Teman-teman Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait Tugas Dan Kegiatan Kebindekaan Hari Sabtu Mohon Ijin Bertanya Bu Oke Mas Asep Silahkan Baik Disini Saya ingin Bertanya Untuk Apa Namanya Tugasnya Itu Apakah Boleh Misalkan Bukan Saya Yang Melakukan Gerakannya Namun Saya Yang Merekamnya Seperti Itu Bu Dan Disana Menjelaskan Sedikit Sedikit Seperti Itu Bu Harus Diri Sendiri Mas Jadi Harus Diri Sendiri Adilinya Sendiri Memperagakan Pentas Seni Tersebut Lalu Juga Yang Menjelaskan Harus Dirinya Sendiri Orang Yang Bersamputan Karena Sesuai Perintahnya Seperti Itu Mas Di Buku Perdomanya Jadi Mahasiswa Diminta Untuk Memperagakan Pentas Seni Atau Kesenian Daerah Yang Ada Di Daerah Asalnya Setelah Itu Dipresentasikan Kalau Kita Luring Itu Nanti Rencananya Kita Mau Bikin Panggung Teman-teman Rencananya Kita Mau Bikin Panggung Nah Dibikin Sedemikian Rupa Bagusnya Jadi Kita Sejenis Mau Bikin Teater Gitu Teman-teman Tapi Ternyata Kedak Berbicara Lain Agenda Datang Sudah Tiba Pada Kesenian Daerah Ternyata Keberangkatan Masih Ditundang Jadi Kita sudah Berusaha Tapi Yang diatas Penentunya Seperti itu Jadi Seperti itu Mas Asep Jadi Memperagakan Itu adalah Diri Sendiri Lalu Menjelaskan Secara Daring Zoom Nanti Peragaan Video Atau vlog Yang teman-teman Bikin Di share screen Lalu Diceritakan Bagaimana Sejarahnya Tarian Daerah Atau Kesenian Daerah Yang Teman-teman Peragakan Seperti itu Yang lain Mungkin Ada yang Mau Menambahi Atau Tanya Terkait Kegiatan Tanggal 2 Oktober Oh iya Tanggal 2 Oktober Itu Hari Batik Teman-teman Sebetulnya Kemarin Itu Rencana Kita Akan Kunjungan Ke Kunjungan Ke Kampung Batik Nah Karena Luring Kita Ditunda Kunjungan Itu Nanti Kita Rencanakan Kalau Teman-teman Sudah Ada Di Universitas Madura Nanti Kita Sama-sama Mengunjungi Kampung Batik Seperti itu Izin Ibu Mungkin Ada Tambahan Dari Mas Sheva Ya Mas Sheva Monggo Ya Bu Apakah Suara Saya Terdengar Halo Terdengar Terdengar Jadi Saya ingin Bertanya Bu Kalau Misalnya Ini Penta Berupa Tarian Atau Lagu Daerah Jadi Kita Menyanyi Bu Atau Menarikan Tarian Tersebut Bu Sesuai Dengan Panduan Mas Sepertinya Boleh Mas Asalkan Mencirikan Dari Daerah Asal Mas Sheva Begitu Mas Jadi Mas Mas Sheva Menyanyikan Atau Apa namanya Membawakan Suatu Karya seni Dari Daerah Asal Mas Sheva Terus Menjelaskan Secara Rinci Tentang Karya seni Yang Dibawakan Mas Sheva Begitu Mas Entah itu Seni Tari Atau Seni Musik Ataupun Seni Lainnya Kayak Mbate Boleh Mas Begitu Mungkin Bisa dipahami Mas Ya Baik Terima kasih Mas Fabrian Mungkin Ada tambahan Mau Tanya aja Tentang Apa Kesenian Tadi Berarti Seperti Kesenian Kesenian Rupa Itu Boleh ya Karya seni Khas Berarti Boleh kan Ditampilkan Dan Dijelaskan Jadi Gini Mas Fabrian Mau Segerupakan Ya Oke Gini Mas Fabrian Itu Ngevlog Bikin Video Jadi Mas Fabrian Itu Melukis Terus Video Nah Sambil Menjelaskan Dari Ornamen Ornamen Tersebut Paham Paham Ya Maksud saya Oh Iya Berarti Kalau Menjelaskan Tentang Kainnya Gitu Boleh Itu Kesenian Daerah Asli Kan Asli Kalimantan Selatan Iya Boleh Jadi Gini Tinggal Saya tampilkan Produknya Oh Tidak Jadi Mas Fabrian Yang Menggambar Jadi Mas Fabrian Itu Yang Yang Terjun Langsung Memperagakan Lukisan Tersebut Jadi Maksud saya Bukan Lukisan Itu Dibeli Di toko Lalu Dijelaskan Itu Tidak Seperti Itu Oh Iya Jadi Mas Fabrian Itu Ngevlog Bikin Video Melukis Misalkan Contohnya Kalau Di Jawa Itu Melukis Wayang Gitu Ya Bikin Gambar Wayang Gitu Ya Kalau Di Jawa Iya Nah Mas Fabrian Itu Contohnya Misalkan Gambar Mak Wayang Jadi Tokoh Wayang Itu Siapa Sambil Melukis Itu Lalu Dijelaskan Ceritanya Seperti Itu Jadi Wayang Ini Namanya Siapa Berasa Dari Mana Ketuluhannya Siapa Terdiri Dari Berapa Bersaudara Seperti Itu Kalau Tokoh Perwayangan Contohnya Seperti Itu Kalau Nyanyi Tadi Bagaimana Bu Nyanyi Lagu Daerah Nyanyi Lagu Daerah Monggo Silahkan Nyanyi Lalu Nanti Setelah Ngevlog Nyanyi Nanti Mas Fabrian Share screen Hasil Suaranya Yang Merdu Itu Lalu 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 Nanti Mas Fabrian Jelaskan Sejarahnya Misalkan Lagu Oina Nikeke Bagaimana Sejarahnya Kenapa Ada lagu Oina Nikeke Kenapa Ada Ampar Ampar Pisang Kenapa Ada Manuk Dadali Dan lain Sebagainya Seperti itu Tapi Sebelumnya Mas Fabrian Menyanyikan Lagunya Bisa Diiringi Musik Lebih Bagus Seperti itu Baik Bu Makasih Buat Infonya Ibu Mohon Izin Tunggu sebentar Jadi Begini Teman-teman Ngevlog Bukan Ngevlog Pas Langsung Siaran Langsung Di zoom Jadi teman-teman Ngevlog dulu Bikin Video Dulu Apa Entah Besok Atau Entah Besok Malam Besok Sore Lalu Video Yang Sudah Jadi Itu Di Share Screen Lalu Dijelaskan Seperti Kemarin Itu Kalau Film Itu Dua Jam Durasinya Jadi Saya Kirim Dulu Baru Kita Bahas Sinopsisnya Ayo Mohon Mas Mohamad Sefa Ya Bu Jadi Kalau Misalnya Bu Tadi Menyanyi Bu Konsepnya Kita Menjelaskannya Kan Kita Sementara Menyanyi Bu Jadi Kita Nggak Bisa Otomatis Sambil Menjelaskan Jadi Mungkin Bisa Seperti Tulisan Atau Gambar Gambar Yang Terdapat Di dalam Video Sebagai Penjelasannya Bu Untuk Untuk Menyanyi Mas Mas Ya Nah Untuk Menyanyi Mas Sefa Itu Nyanyi Dulu Vlog Video Nyanyi Dulu Nyanyi Bisa Diringi Musik Lalu Video Nyanyiannya Itu Nanti Di Share Penjelasannya Secara Langsung By Zoom Gitu Mas Kalau Tarian Juga Demikian Tadi Yang Maksud Saya Menjelaskan Secara Langsung Itu Adalah Melukis Mas Menggambar Karena Apa Karena Kalau Melukis Itu Tidak Langsung Dijelaskan Nanti Tidak Akan Mengerti Kenapa Kok Wayang Ini Ada Yang Namanya Semar Ada Yang Namanya Gareng Dan Sebagainya Itu Kalau Tidak Dijelaskan Secaranya Langsung Menggambar Itu Tidak Akan Mengerti Berbeda Dengan Tarian Dan Nyanyian Jadi Nge-vlog Nari Dulu Nari Atau Nyanyi Lalu Penjelasannya Waktu Perkuliahan Secara Langsung Seperti Itu Mas Baik Bu Terima Kasih Ya Ya Sama Sama Ayo Yang Lain Teman Tidak Ada Ya Bu Mau Tanya Ya Boleh Mas Rifaldo Mas Fata Saya Bu Rifaldo Mau Tanya Jadi Kan Di Kelas Ini Yang Dari Kalimantan Ada Tiga Orang Saya Ridho Sama Nabila Itu Kalau Misalkan Kesenian Sama Apakah Boleh Boleh Mas Rifaldo Mas Ridho Dan Mbak Nabila Apakah Satu Wilayah Enggak Beda Kota Semua Oh Gitu Kalau Satu Wilayah Boleh Itu Dilakukan Cara Berkelompok Boleh Mas Jauh Enggak Kalau Misalkan Dekat Dilakukan Cara Berkelompok Boleh Jadi Di Buku Pedoman Itu Bisa Berkelompok Bisa Individu Jadi Kalau Misalkan Nanti Luring Kita Lebih Gampang Sebetulnya Mas Mbak Nabila Itu Bisa Berkolaborasi Menampilkan Atau Mementaskan Kesenian Daerahnya Tapi Sayang Sekali Kita Masih Daring Pada Jadwal Ini Kesenian Daerah Masih Posisi Daring Jadi Boleh Kolaborasi Kalau Memang Mas Rifaldo Mas Ridho Dan Mbak Nabila Itu Dekat Itu Bisa Berkolaborasi Tapi Kalau Jauh Itu Bisa Individu Keseniannya Sama Itu Tidak Apa-apa Boleh Boleh Nah Kalau Memang Keseniannya Sama Nanti Untuk Penjelasannya Waktu Zoom Itu Boleh Berkolaborasi Mas Jadi Misalkan Rencana Mau Menampilkan Apa Mas Rifaldo Mas Ridho Dan Mbak Nabila Nah Nanti Dari Satu Tampilan Itu Bisa Teman-teman Bertiga Itu Berkolaborasi Untuk Menjelaskan Dari Kesenian Tersebut Seperti itu Oke Terima kasih Bu Oke Sama-sama Ayo Mas Fatah Monggo Ya Makasih Bu Maaf Sebelumnya Mungkin Pertanyaan Saya Kepada Yadi Ini kan Kita punya Keberangkatan Tidak Sabtu Ini Sementara Karena Saya sempat Berhubungan Juga Dengan Teman-teman Di Madura Yang Jurusan Bahasa Inggris Katanya Perkulian Sudah Dimulai Sudah Dua Minggu Nah Bagaimana Terkait Kehadiran Saya Apakah Alpa Bagaimana Apakah Alpa Atau Bagaimana Pak Terima kasih Pak Oke Mas Mata kuliah Apa ya Mas Fatah Semua Mata kuliah Yang saya program Di Madura Sudah Masuk Iya Sudah Masuk Memang Kalau Teman-teman Yang Dari Luar Memang Harus Difasilitasi Oleh UNIRA Oleh Kita Meskipun Dengan Menggunakan Daring Caranya Bagaimana Caranya Adalah Menghubungi Dosen Masing-masing Teman-teman Yang lain Juga Begitu Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Yang lain Juga Begitu Pelaksanaannya Tetap Menggunakan Daring Masa Absensi Itu Bergantung Dari Kebijakan Dosen Dosen Masing-masing Pengempu Mata Kuliah Apakah Mas Fata Ini Sudah Menghubungi Dosen Atau Kaprodi Belum Pak Saya kirim Nomornya Nanti Bahasa Inggris Ya Ya Pak Bahasa Inggris Oke Saya kirim Mas Fata Terima kasih Konfirmasinya Menyambung Pak 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 Basaria Dicari-cari Dekan Pertanian Pak Jai Kalau bisa Mbak Basaria Langsung Menghubungi Ya Mbak Basaria Diatifkan Mic-nya Dionkan Ya Sudah Menghubungi Pengampu Matakuliah Sudah Pak Semua grupnya Sudah Masuk Oh Pak 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 Joko Iya Pak Teknik Menulisan Ilmiahnya Benar 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 Pak Joko Ya Apakah Teman-teman Yang lain Belum ada Yang Menghubungi Dosen Biar Saya Bantu Ada Yang dari VIA Maaf Ada Yang kuliah Di VIA Fakultas Ilmantrasi Banyak Sudah Menghubungi Dosen Gara-gara Kalau Belum Bisa Minta Nomor Ke Saya Karena Saya Ngajar Di VIA Ya Mas Fata Sudah Saya Kirim Nomernya Kapurudinya Itu Langsung Baik Pak Terima kasih Pak Oke Mas Rifaldo Sudah Kuliah Ya Ya Pak Sudah Ya Oke Oke Saya Kira Malam Ini Cukup Cukup Ya Tengah